Ya, senang pastinya media klas pertama antara KU Entertainment, KU Media Group beserta Trans Entertainment bisa berjalan dengan lancar, sukses, semuanya happy mudah-mudahan ini juga kita bisa evaluasi lagi biar kita ke depannya bisa memberikan yang lebih baik lagi di media klas selanjutnya karena kita gak mau berpikir sampai sini, kita akan evaluasi lagi nanti ke depannya siapa lagi media-media lagi yang akan kita ajak-ajak lagi oke, ini kan media klas yang pertama nih, kira-kira evaluasi apa aja nih? boleh disebutin kan? belum tau, tapi kalau misalnya tadi secara kasar mata, misalnya saya mungkin dari games-gamesnya, nanti olahraga-olahraganya juga yang orang-orang mungkin lebih ngerti, terus teknisnya seperti apa, gitu-gitu-nya nanti akan menjadi evaluasi kita tapi gue tadi kalah nih, Papa Gading gimana nih? kok bisa kalah? ya fair, maksudnya gak apa-apa juga, game itu ada yang menang, ada yang kalah, yang penting kita enjoy kita enjoy, mainnya kita enjoy, semuanya temen-temen, talent-talent juga happy-happy semua so, yang pasti kita apresiasi buat trans-entertainment yang menang hari ini ada yang menarik, ada wawah mantan buat ini? hah! iya seru, seru, ya mereka pemain-pemen basket beneran kalau kita nyoba main basket tapi ya, intinya dari ini semua kan entertainment, hiburan, kita pesan, hibur orang dengan konten-konten atau dengan ide-ide yang kita punya ada bocoran gak di media class kedua ranti, medianya apa aja? banyak permintaan polipantai nah untuk medianya kan? belum tau, nanti akan kita undang temen-temen, pokoknya temen-temen semua media-media siap-siap aja kita pasti undang kuih dan rants adalah sebagai pembukanya, tapi habis ini pasti media-media yang lain akan kita undang ada yang langsung tepuk ke piang, kayak yang lagi viral-viral gitu, kayaknya udah diajak peneraga deh gini hahaha, iya untungnya, ya gak tau ya kita disini kan bekerja sama sama talent-talent yang yang kita udah kerja sama lama, ay sayang, thank you ya yang udah kerja sama sering gitu maksudnya bintang tamu-bintang tamunya sering ngisi di acara kuih dan juga rants gitu, jadi ini adalah temen-temen yang terdekat yang begitu ditawarin mereka juga langsung oke gitu, jadi mau datang kesini juga mereka juga gak dekat-dekat ditungguin sama wartawan ya kan? datang emang mau main maksudnya, kalau yang lainnya mungkin ada yang dekat-dekat jadi mungkin takut, saya juga takut kayaknya itu salah satu cara digaringnya bagus ya iya, tapi ya itu maksudnya kita bikinnya sih bikin konten-konten yang memang di luar itulah tapi sebenarnya sebelum permainan di hari H itu tuh ada latihan dulu gak sih? ada, maksudnya ya masing-masing gak pernah latihan bareng sih, cuman maksudnya masing-masing mereka latihan fisik sendiri kebetulan juga temen-temen disini suka olahraga semua, tapi olahraganya emang beda-beda gitu tapi Pak Pandi ini persiapannya seberapa lama ini dari kuning? saya tadi malam masih berkadang gak ada persiapan sih, cuman maksudnya basket itu kan olahraga yang umum saya pernah main gitu jago gak? bisa iya terus tadi malah pengennya main benteng, main doasbol gitu, pengen nyoba yang lain gitu cuman nanti, makanya akan menjadi evaluasi apakah besok kedepannya media class cuman 3 gamenya atau mungkin bisa lebih banyak, bisa melibatkan lebih banyak lagi pesertanya gitu jadi ini akan kita evaluasi, kita juga bakal dengar masukan dari temen-temen nanti butuhnya apa nanti mungkin kita bisa polling juga olahraga yang paling diminati dan yang paling bisa teknisnya kita kerjakan gitu ada lagi gaming ini dia lagi lagi, lomba piano beberapa zero kan bapak mamanya disini jemping dia temenin sama omanya oke, out of the box nya kak Gading apa sih ar tempo di olahraga buat kak Gading? olahraga penting banget main di sana, maen di sana ancussion WOO THEY LEGIL banget Hubble yang kuat juga menerлучinya maksudnya olahraga itu sangat penting bisa paca jalan pun gak apa-apa apalagi nanti berasanya usia-usia saya 40 tuh, aku udah mulai berasa dulu kan masih muda, apa juga, ayo begitu udah tua, mulai berasa badan mulai sakit-sakit beda sama yang memang atlet olahraga, olahraga itu sangat penting beneran penting, apapun olahraganya berarti dengan adanya media kelas ini jadi makin rajin olahraga dong harus, jadi memotivasi oke, kalau gitu kita beneran olahraga mau olahraga apa? kalau saya memang, saya rajinnya golf sekarang mulai tennis lagi terus, dulu sih sebenernya bola cuma karena pandemi saya jadi berhenti bolanya jadi mudah-mudahan abis ini bisa olahraga yang banyak deh apakah ini adanya-adanya Gisela tuh surprise dari Rafi atau emang sebenernya udah dikasih surprise dari Rafi surprise dari Rafi, dari Kui juga dari mereka tim-tim yang dibelakang yang kita gak tau refill sebenarnya kan gak tau siapa aja gitu terus bisa main, wah, ha, tim lawan waduh, bangun ya, terima kasih ya atas pencetannya ini kan, ini kan, ini kayak canggih apa sih? enggak, enggak kan, super teman baik sekali terus malah, tadi kayaknya dia kena bola tangannya, terus temannya kenapa terus, kebetulan emang kita siapin visio tadi ada itu, teman-teman sih juga sih ya, emang gemas ya, gemas, emang gemas nomor punggungnya kok samaan, 8 dia berapa? 8 juga oh, gue gak tau gue pikir dia 16 biasanya dia anggap apapunnya 16 karena ulangannya 16 oh, oke kamu gak janjiin nomor punggung 8 jadi itu dulu? enggak, ya mungkin 8 tambah 8, 16 iya enggak ada terima kasih ya, teman-teman oke, oke, oke siapa tuh nih, besok diundangin semua nih oke, oke, oke siap, siap, siap mungkin 2 bulan, 3 bulan kita akan cari waktu yang tepat tuh tiap berapa bulan sekali gitu jadi biar hype terus nah, olahraganya apa? waduh, bingung biliar ya, thank you